Ini memang kita melihat market kita cukup ramai ya, karena tadi siang sempat ada rilis satu data, yaitu data teraca perdagangan, trade balance kita, yang ternyata surplusnya itu jauh di angka ekspektasi kita, dan jauh di atas ekspektasi market lah gitu. Kalau nggak salah tadi angkanya di sekitar lebih dari 5 miliar USD ya, sedangkan ekspektasi market itu hanya di angka sekitar 4 miliar USD. Jadi angka ini memang menjadi sentimen yang positif banget untuk pergerakan market kita hari ini. Oke, kalau tren IHSG, Pak Ulus Jimi ini bagaimana di bulan September ya, karena di tengah gejolak pasar global, akan tingginya inflasi, dan juga krisis energi, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita sih, kita cukup positif ya untuk pergerakan IHSG di bulan ini gitu. Memang kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, dan hari ini rilis data dari teraca perdagangan tadi juga sempat mengkonfirmasi ya. Karena kalau kita mau breakdown sedikit, sebetulnya kita melihat total ekspor kita naik sekitar 30% year-on-year. Dan bahkan kalau dilihat di bulan Agustus kemarin, secara month-on-month aja, ekspor migas kita itu naiknya 26% month-on-month gitu. Didorong terutama oleh kenaikan ekspor CPO ya, karena kan kremen-kremen sempat agak slowing down gitu, tapi ternyata udah naik kenceng lagi gitu. Dan yang menarik, terutama mungkin yang perlu diperhatikan adalah angka total impor kita yang juga naik 33% year-on-year gitu. Nah biasanya sih kalau angka impor ini naik, apalagi kalau kita cek ternyata datanya itu lebih dari bahan baku, impor bahan baku atau capital goods yang naik. Ini berarti perekonomian di Indonesia lagi bergerak kencang, angka investasi di Indonesia lagi bergerak kencang gitu. Nah ini sih tentu saja jadi sentimen yang sangat bagus untuk market kita hari ini. Jadi sih kita melihatnya ya meskipun ada sedikit sentimen negatif dari kemarin mungkin angka inflasi US yang sedikit di atas ekspektasi market, tapi dengan besarnya trade surplus kita, kemudian kalau kita melihat ada normalisasi ekspor CPO, serta tingginya harga batu bara yang sampai sekarang masih di atas 400, kita cukup positif ya. Kita melihat trade surplus kita juga masih bisa positif di bulan depan, sehingga ini menjadi itu ya. Sentimen positif membantu menjaga stabilisasi dari rupiah sih gitu, dan juga di bawah market kita gitu. Ini sih tentunya hal yang bagus ya buat IHSG kita ya. Ya berarti sudah ada supply chain yang baik, produksi dalam negeri juga sudah mulai baik begitu ya dengan hadanya data dari neraca perdagangan. Cuman ini kan sudah ke bulan ke-28 sebenarnya untuk neraca perdagangan kita mencatatkan surplus. Jadi bukan hanya satu-satunya sebenarnya yang membuat indeks harga sama hubungannya cukup all time high. Kalau kita lihat tarik yang paling menarik begitu ya, kenapa IHSG bisa all time high juga di hari ini gitu ya, walaupun tadi Anda katakan ada sentimen neraca perdagangan, tapi faktor apa lagi sebenarnya yang memperkuat itu semua nih Pak Jimi? Sebenarnya gini Mbak, betul bahwa sudah lebih dari 2 tahun neraca perdagangan kita memang positif ya gitu. Tapi perlu diketahuin bahwa dalam kondisi normal, yaitu di saat tidak ada community boom, biasanya neraca perdagangan kita ini defisit. Karena kan kita ini pengimpor bahan baku, negara dengan pengimpor bahan baku yang besar ya untuk dijadikan barang lain, produksi di dalam negeri gitu. Tapi neraca perdagangan ini positif kali ini karena ada community boom dan mungkin yang berbeda dengan awal-awal. Waktu itu angka impornya agak turun gitu, karena di bulan-bulan awal pandemi kita melihat bahwa ada slowing down ekonomi secara masif ya di mana-mana gitu. Ini menyebabkan angka impornya turun, jadi kelihatannya raca perdagangannya positif gitu. Tapi yang kali ini terjadi adalah angka impornya juga ikut naik, tetapi karena tingginya harga komoditas kita, itu membuat tetap positif Mbak. Jadi mungkin bedanya di sana kali ya, kalau bisa dijadarkan sedikit. Perbedaan yang kemarin-kemarin dengan yang hari ini, yang saat ini begitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat nih Pak Paulus ya, seberapa baik sebenarnya community boom ini kemudian cukup bisa membush itu semua? Atau jangan jadi ini angka-angka semu, nanti ketika community-nya balik lagi, balik lagi juga nih. Apa namanya level racanya nih, yang kita coba memuas padi apa yang lagi dibentuk saat ini nih Pak Paulus? Iya betul, bahwa memang kalau memang community boomnya sudah selesai, mungkin beberapa harga dari komoditas yang kita menjadi andalan kita untuk ekspor itu udah mulai menurun. Memang ada kemungkinan bahwa transkursus kita juga akan turun. Mungkin ke depannya bisa kembali defisit gitu. Tapi kan kita melihatnya bahwa community boom biasa tidak terjadi atau tidak selesai dalam waktu satu atau dua tahun ya Mbak ya. Lantas menurut Anda Pak Paulus ini saham batubara masih layak di koleksinya? Kalau kita melihat batubara sebenarnya masih sangat layak di koleksi ya, karena melihat tingginya dari harga batubara itu sendiri dan proyeksi earnings untuk perusahaan batubara, terutama banyak ya perusahaan batubara yang sangat cukup rajin membagi dividen dalam jumlah yang besar, tentu saja ini masih menjadi itu ya. Masih cukup layak lah untuk di koleksi gitu. Oke, Pak Paulus mungkin ini yang paling terbaru ya, kalau kita lihat dari sisi pemerintah yang baru saja menandatangani perpres soal larangan pembangunan PLTU batubara. Jadi sudah tidak ada lagi PLTU batubara baru gitu ya, di mana kebijakan ini pastinya bisa jadi satu katalis negatif yang nantinya agak membuat keter-keter investor yang lagi euforia mungkin di saat-saat ini gitu ya, dengan komoditi prisenya. Seperti apa, Pak Paulus? Oke, ini menarik ya Mbak ya, karena justru kita melihatnya mungkin untuk sementara impact-nya agak minimal ya terhadap pergerakan sektor batubara kita. Kenapa? Karena kan kita melihat harga DMO yang dilempar ke PLN untuk kebangkit listrik itu kan di angka sekitar 70 dolar ya. Ini kan harganya jauh di bawah harga batubara acuan internasional. Jadi kan yang terjadi selama ini adalah kebanyakan dari mining company batubara itu mereka berlomba-lomba untuk menjual batubaranya untuk ekspor, Mbak. Jadi bahkan kita melihat ada beberapa mungkin eksporter batubara yang sempat ditutup izinnya sama pemerintah karena mereka lupa mungkin ada DMO, tidak memenuhi kuota DMO gitu ya. Nah jadi yang terjadi adalah kalau ke depannya memang dilarang untuk membangun TLTU lagi, berarti kan demand batubara lokal untuk membangkit listrik ini kan sudah terbatas. Jadi kan ya tidak terlalu banyak efek karena memang lebih banyak dilempar untuk ekspor gitu. Mungkin beda ceritanya satu hari kalau misalnya batubaranya sudah turun di bawah harga DMO gitu. Tapi itu pun kita juga akan masih wait and see ya karena kan kita juga melihat bahwa kebijakan harga DMO bisa berubah juga. Berarti tidak akan mengurangi minat juga sebenarnya investor untuk tetap bisa berinvestasi di batubara begitu ya Pak Paulus? Iya saya rasa untuk short term sekarang sebenarnya itu impactnya sangat minimal ya kalau keputusan presiden yang itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.